Gibran Raka Buming Raka tampil dengan setelan batik dan jaket gaul tak berhadapan dengan Presiden UIA Muhammad Bin Zayed Al Nahyan. Selaku wali kota Surakarta, dia tak pakai jas yang kebarat-baratan atau pakai baju gamis ke Arab-Arapan untuk mengambil hati tuan rumah. Tak harus meniru-niru Arab untuk menyenangkan hati orang dan penguasa di Zazira Arab. Padahal wali kota Solo itu dalam proses penerimaan dana kibah ratusan miliar rupiah. Pelajaran penting dari peristiwa ini, para penguasa di Zazira Arab kini tidak memandang negeri Indonesia dari sisi ke Arab-Arabannya, keislamannya, melainkan kerjasama memajukan dunia, mensejahterakan umat, sebagaimana yang dikelirukan pendakwa selama ini. Seolah-olah hanya dengan cara mengarap-arapkan diri, akan mendapat berkah dan rezeki dunia akhirat. Gibran melawat ke Zazira Arab kali ini dalam rangka memproses pencairan dana hibah sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 236 miliar rupiah dari pemerintah Uni Emirat Arab. Sebagai mana UIA yang kini menjadi negara yang moderat di Zazira Arab, kota Surakarta di bawah kepemimpinan Gibran Raka Buming Raka juga menjadi kota yang maju dan terbuka. Sepanjang Desember 2022 ini, Semarak Natal mewarnai jalan protokol dan jalan raya di kota yang juga menjadi basis Islam radikal itu, khususnya pesantren Nguruki. Kebinekaan dan identitas lokal dirawat dimeriakan sebagai aset budaya bangsa. Tuhan yang maha esah adalah Tuhan bagi semua, warga Arab, Eropa, Amerika, Australia, Afrika, dan juga Tuhan bagi orang Islam dan orang Kristen. Tuhan bagi orang Arab dan orang Jawa, apapun agama, suku, ras, dan budaya yang melatar belakanginya. Gibran Raka Buming Raka saat ini sedang berada di Uni Emirat Arab. Dia berangkat pada 25 Desember 2022 lalu dan akan berada di sana hingga malam tahun baru dengan izin yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penerimaan dana hibah untuk Pemkot Solo dengan nilai fantastik itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka dengan Presiden UIA Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan Presiden Jokowi saat meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Dana hibah itu menurut Gibran rencananya untuk menangani berbagai persoalan di kota Solo seperti penanganan kemiskinan dan mengatasi berbagai masalah di kota Solo. Timbal balik tidak ada, namanya hibah, nggak berharap apa-apa. Ungkap Gibran dikutip dari media Jumat 30 Desember 2022. Dana hibah dari pemerintah UIA itu nantinya bisa digunakan untuk mengatasi sejumlah persoalan di kota Solo termasuk memperbaiki rumah tidak layak huni untuk bantuan sosial, pembangunan pasar tanggul sari, beserta pakar daruratnya, peningkatan kualitas dalam perjalanan. Selain itu, daftar alokasi dana hibah itu juga menyasar RTLH dan penataan baluarti. Lanjutan pembangunan gor indoor, nutrisi ibu hamil resiko stunting, nutrisi daduta balita bawah 2 tahun stunting, bantuan fasilitas IT, dinas pendidikan, dan penataan ngempelak Tirtonadi. Dana itu pun akan dimanfaatkan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan infrastruktur yang ada di Solo. Dengan begitu, kawasan kumuh di kota Solo diharapkan bisa berkurang dibandingkan sebelumnya. Kumuhnya benar-benar nol, ujar Gibran. Menanggapi kontroversi keharusan melapor ke pemerintah pusat, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengatakan bahwa penerimaan dana hibah tetap melalui mekanisme sesuai yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Ada regulasinya, nanti regulasinya negara. Dari negara ke negara, tidak bisa dari negara langsung ke sub-Pemda. Tetapi yang penting MOU. Setelah MOU, menlunya bagaimana? Setelah dari Kemenlu, mesti kekas negara atau kementerian keuangan baru nanti digelontorkan ke Pemda. Kata Teguh, Kamis 29 Desember 2022. Dengan semangat ayahnya, Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming penuh percaya diri membawa nama bangsa Indonesia. Tegak menghadapi penguasa negara kaya raya yang selama ini diberkahi rezeki minyak berlimpah dan sedia berbagi untuk saudaranya di Nusantara ini. Begitu kira-kira, artikel ini ditulis Suprianto Marto Swito yang disadur dari redaksi indonesia.com dengan judul Gibran menjaga jati diri bangsa. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.